Terima kasih. Yang dapat dipastikan akan berkontestasi dalam pemilihan Cagup dan Cawagup pada bulan November mendatang. Pada tahap ini, partai-partai politik di Nusa Tenggara Barat mulai berkoalisi dan menjalin aliansi untuk memperkuat posisi mereka. Ini menambah kompleksitas dalam peta politik di NTB, terutama dengan adanya perubahan dukungan dari basis pemilih. Isu-isu seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam kampanye. Sehingga para calon diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk masalah-masalah ini demi kemajuan Nusa Tenggara Barat yang berkelanjutan. Nahdlatul Watan sudah berdiri sejak 1 Maret tahun 1953, dipelopori oleh Tuan Guru Kiai Haji Mohamad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Organisasi Islam yang memfokuskan gerakannya di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Bahkan, organisasi ini telah banyak berkontribusi dalam kemajuan bangsa sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia. Organisasi ini juga memiliki pengaruh signifikan dalam pemerintahan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, organisasi Nahdlatul Watan berperan dalam memperjuangkan pendidikan, sosial, dan budaya masyarakat, serta mengedepankan nilai-nilai Islam. Dalam bidang pendidikan misalnya, Tuan Guru Kiai Haji Mohamad Zainuddin Abdul Majid, fokus pada pengembangan pendidikan Islam, mendirikan sekolah-sekolah dan pesantren yang meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat NTB. Di masa modern ini, baik organisasi NW dan organisasi NWDI telah berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, politik, pemberdayaan sosial, serta kebudayaan. Sebagai organisasi terbesar di Nusa Tenggara Barat, tentu arah dukungan mereka begitu berarti bagi setiap calon yang akan berkontestasi, NW dan NWDI memiliki basis masa yang besar dan loyal di NTB. Dukungan dari kedua organisasi ini dapat meningkatkan legitimasi dan popularitas calon di mata pemilih. Selain itu, organisasi ini memiliki pengaruh dalam komunitas, sehingga dukungan mereka dapat mempengaruhi opini publik dan membentuk persepsi positif terhadap calon yang didukung. Karena organisasi NW dan organisasi NWDI mampu menggerakkan anggotanya untuk berpartisipasi dalam pemilihan, baik melalui kampanye maupun penyebaran informasi. Ini dapat meningkatkan turnout pemilih, sehingga dukungan dari organisasi NW dan organisasi NWDI memberikan akses kepada calon untuk menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin lokal yang berpengaruh, sehingga dapat membantu dalam strategi kampanye pemenangan. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari kedua organisasi, spekulasi mengenai calon yang akan didukung terus berkembang. Mengingat banyaknya jamaah dan anggota dari kedua organisasi itu sendiri. Namun kali ini, kami akan merangkum prediksi dukungan dari kedua organisasi ini. Yang pertama, suara organisasi NWDI akan mengarah ke pasangan Rohmi Firin. Jelas hal ini didasari adanya ikatan keluarga Umi Hajah, Rohmi Jalilah, dengan Ketua Umum Pengurus Besar NWDI, yakni Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Selain itu, Hajah Rohmi dinilai telah banyak berkontribusi dalam kemajuan organisasi NWDI, selama kepemerintahannya menjadi wakil gubernur. Sehingga walaupun Ketua Umum Pengurus Besar NWDI menyangkal bahwa Rohmi Firin tidak terkait dengan organisasi NWDI. Namun, sudah banyak kader atau pengurus NWDI yang bermanewer dan mendeklarasikan untuk mendukung pasangan Rohmi Firin. Selain itu, hal yang menjadi dasar dukungan ini, yaitu Tuan Guru Bajang Zainul Majdi dan Hajah Rohmi Jalilah sama-sama kader dari Partai Perindu. Sehingga tidak dapat dipungkiri kalau Tuan Guru Bajang Zainul Majdi pasti akan memilih pasangan Rohmi Firin. Yang berimbas pada suara jamaah NWDI akan mengarah ke pasangan calon Rohmi Firin. Selanjutnya yang kedua, suara organisasi NW yang diketuai oleh Raden Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani akan mengarah ke pasangan lalu Muhammad Iqbal dan Hajah Dimianti Putri. Hal yang menjadi dasar pernyataan ini adalah organisasi Nahdlatul Watan telah berafiliasi dengan Partai Gerindra. Setelah resminya Partai Gerindra mengusung pasangan lalu Muhammad Iqbal dan Hajah Dimianti Putri dalam pemilihan Cagup dan Cawagup Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Hal ini telah mendapat persetujuan langsung oleh Presiden terpilih yakni Bapak Prabowo Subianto. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Raden Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani yang juga tim penasehat pemenangan Prabowo Gibran. Kemungkinan besar akan mengarahkan suara jamaahnya untuk ikut memenangkan pasangan lalu Muhammad Iqbal dan Hajah Dimianti Putri pada pilkada tahun ini. Namun prediksi ini masih bersifat spekulatif dan dapat berubah seiring dengan perkembangan politik, komunikasi antara calon dan organisasi, serta reaksi dari masyarakat. Banyak faktor lain yang juga bisa mempengaruhi keputusan akhir seperti hasil survei, kampanye, dan isu-isu yang relevan saat pemilihan mendekat. Baik organisasi NW dan organisasi NWDI memiliki pengaruh besar pada kemajuan Nusa Tenggara Barat. Keterlibatan organisasi dalam hal politik Dalam konteks demokrasi, pilihan politik bukan hanya hak individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif. Baik NW dan NWDI berusaha memastikan bahwa pilihan yang diambil oleh anggotanya mencerminkan kepentingan dan kebutuhan umat Islam. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.